Saat cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah, semua Puskesmas di Tabalong tetap memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama Puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap. Namun Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Tabalong Haji Ahmad Bayhaki menjelaskan, untuk Puskesmas pelayanan rawat jalan tetap diakomodir oleh dokter yang bertugas, namun hanya untuk pasien yang emergensi atau darurat. Pengobatan rutin dari cuti bersama tidak memberikan pelayanan untuk rawat jalan, tapi kalau rawat inap tetap, kalau rawat jalan ini kita memberikan pelayanan sifatnya emergensi, jadi mereka tetap ada yang stand by di sana untuk penanganan-penanganan kasus yang emergensi seperti itu. Terkait hal tersebut, Kepala Puskesmas Mabuun Zulhar Adiani menuturkan, untuk Puskesmas Mabuun tidak akan membuka pelayanan untuk umum saat cuti lebaran nanti, sebab dokter yang bertugas akan dialihkan ke posko pelayanan terpadu, untuk menangani pasien atau pemudik yang dalam keadaan darurat. Jadi pertama, karena Puskesmas Mabuun non-perawat minap ya, jadi Puskesmas Mabuun itu untuk pelayanan umum yang orang sakit biasa lah, katanya klinik umumnya memang kita tekap libur, tetap cuti bersama, namun biasanya setiap tahun itu ada istilah posko pelayanan terpadu dan Puskesmas Mabuun rutin setiap tahun, pasti ikut dalam posko pelayanan terpadu itu menjelang di kelebaran maupun kembali nanti. Lebih lanjut, Julhar menambahkan, pihaknya akan menyediakan dokter, perawat, serta sopir untuk stand-by di posko pelayanan terpadu, untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat saat mudik lebaran. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.